Halo failpotatoes, hari ini aku mau share satu resep rahasia, yaitu ayam bakar alola. Oke, jadi hari ini aku mau share decklist ya, deck resepi atau deck profile Ho'oh Kiawe. Sekarang kita langsung aja masuk ke kartu kuncinya. Sesuai nama decknya, kartu kuncinya itu Ho'oh GX dan Kiawe ya. Kita lihat satu-satu. Pertama, Ho'oh GX ini, dia adalah Pokemon GX yang kuat ya, soalnya dia basic, HP-nya 190. Sama kayak Tapu Bulu dan teman-temannya basic yang HP-nya gede. Terus sekarang kita lihat nih, dia punya setangannya api suci, merah, dua colorless, memiliki rusakan 150 pada satu Pokemon lawan. Ini berarti bisa ke Pokemon cadangan juga, ke bench ya. Terus ini ada Phoenix Pembakar, 180. Ini yang kemungkinan yang bakal sering kita pakai itu Phoenix Pembakarnya ini. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak bisa menggunakan Phoenix Pembakar. Jadi abis sekali pakai, giliran berikutnya dia nggak bisa pakai. Terus ada api abadi GX juga. Mainkan tiga Pokemon GX atau EX dengan tipe api dari Trash sendiri sebagai Pokemon cadangan. Bakal jarang lah ya kepakai, cuma mungkin ada kondisi-kondisi itu tentu di mana dia akan kepakai. Ho'ohnya sudah pasti kita pakai empat. Duanya yang Indomaret ya. Duanya yang RR. Kartu kunci satunya itu adalah Kiawe. Kiawe itu supporter ya, yang punya efek giliran pemain yang menggunakan kartu ini akan selesai setelah menggunakan kartu ini. Taruh paling banyak empat energi api dari deck ke sepatu Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Tadi kita udah lihat Ho'oh ya, Phoenix Pembakarnya itu kan perlu empat energi. Dan tiganya itu api. Jadi sama Kiawe itu bener-bener combo yang bagus banget gitu. Terutama di giliran pertama ya, karena kita nggak bisa langsung nyerang juga. Turun Ho'oh, main-main-main Ultraball dan segala macem. Ultraball cari Lele, pakai Kiawe, isi empat energi api ke Ho'oh, and turn. Giliran lawan. Di giliran lawan biasanya dia nggak bisa langsung ngebunuh Ho'oh kita. Jadi next turn, di giliran kedua kita, Ho'oh kita sudah online dengan 180 damage. Oke, itu dua kartu kuncinya. Berikutnya kita masuk ke Pokemon-Pokemon pendukungnya ya. Yang pertama itu ada Tertoneator GX. Tertoneator GX itu HP-nya sama ya, 190 besar, nggak bisa di one-hit sama Tapu Bulu. Terus dia punya selangan jebakan cangkang, 20 damage. Pada giliran lawan berikutnya jika Pokemon ini menerima kerusakan. Dan meskipun apabila dia sampai KO juga, akibat selangan Pokemon lawan, letakkan 8 token kerusakan pada Pokemon yang melakukan selangan. Jadi maksudnya kalau misalnya dia ada di aktif Pokemon nih, pakai jebakan cangkang, lawan kena 20. Terus di giliran berikutnya lawan nyerang dia, terus dia kena damage, kena token kerusakan. Pokemon yang nyerang dia kena 8 token kerusakan juga, berarti kena 80 damage. Berarti secara nggak langsung ini bisa dibilang 100 ya damage-nya ya. Lucu-lucu, seru gimana gitu. Lalu kita lihat selangan keduanya, kobaran api merah, 160, buang 2 energy api pada Pokemon ini ke Clash. Dia alternatif, kalau misalnya kalian nggak punya Ho'oh, kalian bisa pakai Tertoneator ini buat pakai kobaran api merah, meskipun dia nggak se-efektif. Ho'oh GX punya Phoenix membakar. Terus GX attack-nya Nyclaw tank GX. Terus sukanya 5 energy api dari Clash sendiri ke Pokemon sendiri. Ini nggak spesifik ya, dia nggak ngomong hanya boleh ke 1 Pokemon, jadi 5 energy api itu bisa kamu spread ke Pokemon-Pokemon di fieldmu. Ini kemungkinan yang bakal lebih kepakai itu justru GX attack-nya si Tertoneator ya. Next, kita lanjut ke Pokemon berikutnya. Of course, wajib ada ya, Tapu Lele GX. Di deck ini aku pakai 2 aja, karena aku rasa 2 cukup sih. Nggak perlu sampai 3 di deck ini. Tapi mau pakai 3 ya juga nggak apa-apa. Sama, yang bakal kita pakai adalah Ability Sunturan Ajaib. Dapat digunakan 1 kali saat menggunakan kartu ini sebagai Pokemon cadangan dari kartu pegangan, pilih kartu kartu supporter dari deck. Dorongan energy ini juga selangan yang bagus ya, soalnya dia cuma pakai 2 colorless. Dia dipakai di deck dengan tipe apa aja bisa jalan. Penyembuhan sang Tapu-nya nggak bakal kepakai karena tipe Psychic ya. Tujuannya tadi, supaya first turn bisa Ho-O-Kiawe, Ho-O-Kiawe. Itu dia. Berikutnya, kita lihat Tapu Koko. Di sini dia punya selangan terbang berputar ya, memberi kerusakan masing-masing 20 kepada semua Pokemon lawan, termasuk yang di bench ya. Jadi semua kena 20. Kalau misalnya di bench lawan kayak ada Grabin gitu ya, 20 damage. Nah, kamu bisa pakai Ho-O-GX ini pakai api suci buat ngasih 50-nya ke Grabin yang di belakang. Itu tips yang bisa dilakukan juga ya. Tapi apa sih sebenarnya tujuan utamanya Tapu Koko ini? Itu karena mundurnya ini nggak punya cost. Nah, jadi tadi kan udah gue kasih tau kalau Phoenix Pembakar itu, giran berikutnya Pokemon ini nggak bisa menggunakan Phoenix Pembakar. Pokemon itu, kalau misalnya dari posisi Pokemon menyerang, dia kembali ke bench, dia kehilangan semua efek yang ada di dia saat itu, kecuali token kerusakan. Nah, jadi kayak misalnya Ho-O nih, Phoenix Pembakar. Terus gear lawan, giran kita lagi, kan harusnya dia nggak bisa nyerang tuh, nggak bisa pakai Phoenix Pembakar. Tapi misalnya kalian pakai tukar Pokemon atau pakai Gusma, dia mundur ke belakang, habis itu ya misalnya sama Tapu Koko ya, kalian pakai Gusma, kalian tukar sama Tapu Koko, habis itu Tapu Koko-nya mundur, majuin lagi Ho-O-GX-nya. Ho-O-GX ini bisa langsung pakai Phoenix Pembakar lagi, karena dia udah kehilangan efek yang tadi yang nggak bisa pakai Phoenix Pembakar. Jadi tujuan utamanya pakai Tapu Koko itu adalah buat trit-trit cost-nya ya, cost mundurnya ini yang 0. Dan dia sini juga jago sih, basic, bukan GX tapi hape-hape 110. Oke, berikutnya kita masuk ke supporter-nya ya. Pertama supporter draw, pastinya kita pakai Lilie. Di sini aku cuma pakai 3 aja, karena kadang itu Lilie kalau kebanyakan suka stack ya. Memang kita cari dia di first turn, supaya kita bisa ngedrow kartu pegangan sampai 8 ya. Ambil kartu dari deck hingga jumlah kartu pegangan menjadi 6 kartu, jika digunakan pergiran sendiri yang pertama, ambil kartu hingga kartu pegangan menjadi 8. Jadi memang itu yang diincer, kita mau first turn-nya kita dapat Lilie buat ngedrow sampai 8. Tapi di deck Ho-O-Kiawe ini, lebih bagus kalau first turn kalian, kalian pakai Kiawe. Supaya Ho-O kalian bisa langsung online next turn-nya ya. Draw supporter yang berikutnya, kita punya Hau. Hau-nya aku pakai 3 juga. Ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Sesimpel itu. Tapi sekali lagi, nge-plus Eastlife. Ngedrow banyak Eastlife. Terus berikutnya, draw supporter lagi. Profesor Kukuyang aku pakai 3. Dia draw supporter yang ngedrow 2. Sekaligus, kerusakan yang diberikan pada Pokemon bertanggung lawan akibat selangan Pokemon sendiri pada gila ini akan bertambah sejumlah 20. Jadi dia extra damage juga. Kalau kalian misalnya mirror match nih, sama-sama lawannya pakai Ho-O-Kiawe. Ho-O kan hape-nya 190, Phoenix membakar cuma 180. Jadi kalian bisa pakai Profesor Kukuy buat nambahin damage-nya 20 supaya bisa nge-one-hit Ho-O-nya lawan. Jadi aku pakai 3, Profesor Kukuy. Oh, aku lupa ya. Kasih satu tips lagi soal Pokemon-nya ya. Nah, disini kalau kalian lihat, Ho-O GX kan kelemahannya petir nih. Petir kali 2. Dan sekarang, lagi banyak ya deck petir. Ada Vika Bulu ya. Vika Bulu itu bisa langsung nge-one-hit Ho-O GX pakai Tapu Koko GX, ataupun pakai Vika Vault-nya. Nah, kalau misalnya kalian lihat lawannya udah siap, ada Ho-O ada ini nih, Tapu Koko GX, atau ada Vika Vault yang bisa mukul. Kalian boleh mainnya pakai Toronator GX. Karena kelemahannya di air. Nah, kalau misalnya kalian lawan deck air, ya easy lah ya. Ho-O-nya aja yang maju di depan. Ho-O-nya yang nge-one-hit, one-hit terus. Jadi, weakness itu penting diperhatikan juga ya. Masuk ke drawer supporter yang berikutnya, yaitu I5. Aku cuma pakai satu aja. Kedua pemain mengambalikan semua kartu pegangan ke deck, lalu kocok deck. Kemudian kedua pemain melempar coin. Jika berhasil sisi depan, ambil 6 kartu. Jika sisi belakang, ambil 3 kartu dari deck. Ini aku cuma pakai satu, karena ya aku sebenarnya sendiri nggak gitu suka main kartu-kartu yang bergantung sama luck kayak gini ya. Karena luck gak caku ampas. Karena luck gak caku ampas. Tapi kayaknya kita perlu satu buat ganggu-ganggu lawan gitu. Berikutnya ada Olivia. Pilih paling banyak 2 Pokemon GX dari deck sendiri dan tambahkan ke dalam kartu pegangan setelah diperlihatkan ke pemain lawan, kemudian kocok deck. Ini juga aku biasanya nggak akan pakai, karena agak lambat ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat deck Ho'o ini, jumlah Pokemon-nya dikit banget dibandingin sama deck lain. Kayak contohnya kemarin aja Vikabulu ya. Di sini kita cuma pakai Ho'o 4, Tartanator 3, 7, Tapu Lele 2, 9, Tapu Koko 2, 11, Pokemon-nya cuma 11. Sedangkan kemarin yang kita lihat deck Vikabulu-ku itu ada 16 ya kalau nggak salah ya. 15-16 Pokemon gitu. Nah jadi Olivia ini tujuannya adalah supaya bisa nyari Tapu Lele, Tapu Lele bisa nyari supporter buat next turn atau dia bisa nyari Ho'o kalian buat setup 2 Ho'o di field kalian ya. Terus berikutnya supporter yang paling penting kedua setelah Kiawe ya, Gusma. Pilih 1 Pokemon cadangan lawan dan tukar dengan Pokemon bertarung lawan. Kemudian tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan sendiri. Ini tujuannya adalah supaya Ho'o bisa pakai Phoenix Pembakar 2 kali di giliran yang berturut-turut. Kayak yang tadi udah aku jelasin ya, jadi kalau misalnya Pokemon-nya mundur terus dimajuin lagi itu, dia kehilangan semua efek terus dia bisa pakai Phoenix Pembakar lagi Ho'onya. Nah itu, lah kenapa Gusma itu aku selalu pakai 4 di deck ini supaya kita bisa pakai Gusma, Ho'onya mundur, terus kita majuin Tapu Koko, Tapu Koko-nya retreat biasa, majuin balik Ho'onya. Kita masuk ke item, pertama buat cari-cari Pokemon-nya yang pasti pakai Bola Ultra 4, terus pakai Bola Pokemon 2. Bola Ultra, udah aku jelasin juga, kalau kalian belum nonton video yang tips and trick, kalian boleh nonton video itu, mungkin ada beberapa penjelasan mengenai kartu-kartu ini ya, yang lebih jelas di situ. Pemain harus membuang 2 kartu pegangan ke test untuk menggunakan kartu ini. Pengguna kartu, milih 1 Pokemon dari deck sendiri, lalu masukkan ke kartu pegangan setelah diperlihatkan ke pemain lawan, kemudian kocok deck. As simple as that, buat nyari Pokemon. Habis itu, Bola Pokemon kita pakai 2, ini sama ya, kartu gacha-gacha, harus lempar koin dulu, kalau head, baru nyari Pokemon dari deck, masukin ke kartu pegangan. Kalau misalnya enggak, ya enggak, ngapa-ngapain. Kita pakai Bola Pokemon 2, karena saat ini belum ada bola-bola lain yang lebih bagus ya, kita nunggu next ball di set 2. Karena yang kupakai adalah Baton Harapan. Baton Harapan ini Pokemon Tool ya, dan menggunakan dan memasang Pokemon Tool kepada Pokemon sendiri yang tidak memiliki Pokemon Tool. Jadi Pokemon Tool hanya bisa dipasang, 1 Pokemon cuma bisa megang 1 Pokemon Tool. Jika Pokemon yang dikenakan kartu ini KO di arena bertarung, akibat kerusakan dari serangan lawan, pindahkan paling banyak 3 energi dasar yang dikenakan pada Pokemon tersebut ke Pokemon cadangan sendiri. Jadi Baton Harapan ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan Ho-Oh-Oh-Oh atau Totonator yang berikutnya. Jadi kalau misalnya Ho-Oh kalian yang udah dipasangin Baton ini, tiba-tiba KO 3 energinya si Ho-Oh ini kalian bisa pindahkan ke Pokemon cadangan. Misalnya ke Totonator atau Ho-Oh lain. Jadi cepet banget gitu. Perputaran energinya nggak minus, nggak rugi. Ini item berikutnya, item yang terakhir, ada tukar Pokemon. Tukar Pokemon itu, tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan sendiri. Atau, mungkin aku bahwas, lebih sering nyebutnya Switch ya. Jadi Switch ini adalah kartu yang sangat penting di deck Ho-Oh. Sekali lagi tujuannya adalah supaya Ho-Oh bisa pakai api pembakarnya ini berkali-kali. Bisa ditukar-tukar ya. Berikutnya adalah energinya. Di sini aku pakai energi api doang, energi dasar api, ada 16. Berikutnya aku share beberapa tips-tips ya buat gimana cara pakai Ho-Oh-nya ya. Idealnya kalian mau board kalian itu seperti ini. Jadi di depan udah ada Ho-Oh yang online yang udah siap melakukan Phoenix Pembakar dan ada button harapan juga. Button harapannya nggak wajib sih tapi ini akan sangat membantu ya. Terus di belakang udah ada Ho-Oh yang sudah online juga udah siap mukul ada Tapu Koko dan ada Ho-Oh lah satu lagi cadangan atau Unted-Terminator juga boleh. Nah kalau misalnya Ho-Oh yang pertama ini udah melakukan Phoenix Pembakar Nextgen kan dia nggak bisa pakai lagi nih. Nah kalian bisa pakai misalnya tukar Pokemon tukar dia sama Ho-Oh yang ini. Ditukar Ho-Oh yang ini maju ini ke belakang Ho-Oh yang ini bisa langsung Phoenix Pembakar lagi. Atau kalau misalnya kalian punya Gusma si Ho-Oh ini kan udah Phoenix Pembakar ya. Kalian pakai Gusma pakai Gusma tukarnya sama Tapu Koko. Tukar sama Tapu Koko. Habis itu Tapu Koko ini kalian klit-klit mundur ganti balik pakai Ho-Oh ini. Dia bisa Phoenix Pembakar lagi. Kayak gitu. Nah kalau misalnya Ho-Oh yang ini fainted tiga energinya kalian bisa pindahin ke Ho-Oh yang baru yang belum punya energi. Next turn kalian pasang satu energi api dari tangan bikin dia empat energi. Jadi deck ini sebenarnya deck yang sangat straight forward ya. Mainnya nggak susah. Yang penting kalian harus bener-bener terbiasa sama decknya. Kenal seluk-beluk decknya. Gimana cara kalian puter-puterin Ho-Oh-nya puter-puterin energinya supaya bisa efisien supaya bisa oke-o-in Pokemon lawan terus itu tujuannya. Oke sekian video kali ini. Deck profile Ho-Oh GX Kiawe. Kalau kalian tertarik untuk memiliki deck ini aku bakal jual ada di Tokopedia aku ya. Ada linknya di description nanti tinggal di klik aja deck Ho-Oh-nya kayak gini tapi nggak pake tapu lele-nya ya. Tapu lele-nya ini dari deck Vika Buluku. Nanti tapu lele-nya bakal ku ganti sama supporter lain ku ganti satu lilie satu hau lagi ya. Tapi decknya sisanya sama persis kayak gini Ho-Oh-nya dua yang Indomart dua Tertonator satu yang double tier dua yang dari starter deck ya. Oke. Sekian deck resepi kali ini kalau kalian suka konten kompetitif kayak gini juga minta jempolnya jangan lupa tekan subscribe di bawah nyalakan loncengnya HyperPotatoes signing out. Terima kasih. Ha. Terima kasih.